Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wadin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Sahabat namun qolbu yang diberkahi Allah Mari kita ucapkan rasa syukur Alhamdulillah Karena pada kesempatan ini kita telah dipertemukan kembali dengan channel Yang sangat sederhana Dalam keadaan sehat walafiat Semoga kita semua sehat selalu Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dilunaskan segala hutang-hutangnya Dikabulkan segala hajar serta keinginannya Dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia Dan juga di akhirat Amin Ya Rabbal Ma'alamin Wahai sahabat namun qolbu yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi Mengenai Amalan istighfar Menjadikan hidup indah dan menyenangkan Dengan beristighfar Selain mampu mengampuni segala dosa-dosa kita Istighfar bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih indah Lebih menyenangkan Dimana terdapat dalam Quran Surat Hud Ayat 3 Yang menyatakan Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu Dan bertaubat kepadanya Jika kamu mengerjakan yang demikian Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik Terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang Telah ditentukan Dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan Ataupun balasan keutamaannya Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa Siksa hari kiamat Para ulama ahli tafsir menjelaskan Manfaat istighfar dalam ayat ini Adalah kehidupan yang indah Yaitu Yang pertama Allah limpahkan Yang ketiga Manfaat manfaat yang banyak dalam kehidupannya Allah Akan menjadikan kehidupannya Dilimpahkan oleh Manfaat-manfaat yang banyak Kemudian yang kedua Allah lapangkan rezekinya Yang ketiga Allah jadikan hidupnya penuh dengan kenikmatan Yang keempat Allah berikan kepadanya taufik Untuk bersikap Qona'ah Menerima keadaannya dengan ridho Dan tidak bersedih terhadap hal-hal yang tidak dimilikinya Artinya disini tidak mudah putus asa Yang kelima Allah tidak akan Membinasakan orang-orang yang beristighfar Dalam artian orang beriman Secara keseluruhan seperti binasanya umat-umat terdahulu Yang keenam Allah berikan taufik kepadanya Untuk selalu Menghadapkan hati dan Tawakalnya kepada Allah Semata Tidak bergantung kepada mahluk Atau perkataan Sal bin Abdillah Nah untuk Istighfar ini Yang ketujuh Terakhir Yaitu Allah berikan kepadanya Kenikmatan hidup Keamanan Taufik Untuk bersyukur Ridho Terhadap kemudahan yang Didapat Serta sabar atas Musibah Di antara kenikmatan hidup itu adalah Pendamping yang Soleh Soleh Yang akan mendukung Dan Mengokohkannya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Dalam ayat tersebut Allah sebutkan kenikmatan hidup itu Sebagai Mataan Hasanan Hadis Nabi Menunjukkan bahwa Kehidupan di dunia adalah Mata Kenikmatan Atau Keindahan Dan sebaik-baiknya adalah Wanita Istri yang Solehah Dimana Ini terdapat dalam Hadis At dunia Mata'u Wukhoiru Mata'id Dunyal Mar'at Solehah Dunia adalah Keindahan Dan sebaik-baik Keindahan Dunia adalah Wanita Yang Solehah Hadis Riwayat Al-Imam Muslim Nah Poin pentingnya adalah Ini Ditujukan Bagi Para kaum Kaula muda Yang ingin Menikah Dan mendapatkan Wanita Yang Saliha Perbanyaklah Beristighfar Ketakwaan Dan senantiasa Berdoa Kepada Allah Agar Keinginannya Tercapai Jadi Bagi Yang ingin Mendapatkan Jodoh Rezeki Melimpah Pekerjaan Menjadi Lancar Ingin Segera Mendapatkan Kekayaan Ingin Segera Membuat Keluarga Bahagia Jadi Perbanyaklah Membaca Istighfar Bagi Pemuda Bisa Membaca Istighfar Ini Sebanyak 33 Kali Setiap Selesai Melaksanakan Sholat Nah Jika Di Tempat Pekerjaan Ataupun Di Tempat Lainnya Ketika Kita Sedang Kosong Waktu Kosong Gunakanlah Untuk Membaca Istighfar Tanpa Hitungan Itu Tidak Masalah Misalnya Kita Membaca Istighfar Kita Hanya Bisa Menyempatkan Membacanya Sebanyak Tiga Kali Dalam Hari Itu Karena Beban Pekerjaan Terlalu Banyak Kita Sempatkan Membaca Istighfar Walaupun Hanya Tiga Kali Saja Itu Tidak Masalah Jadi Mantapkan Diri Kita Kita Ucapkan Istighfar Sebanyak Tiga Kali Jika Memang Itu Terdapat Beban Ataupun Masalah Yang Akhirnya Menjadikan Diri Kita Terkendali Oleh Emosi Maka Bacalah Istighfar Sebanyak Tiga Kali Dan Usap Dada Kita Jadi Astagfirullahaladzim Sambil Mengusapkan Dada Jikalau Membaca Istighfarnya Tiga Kali Maka Mengusapkan Dada Itu Sebanyak Tiga Kali Insya Allah Segala Permasalahan Akan Teratasi Dan Juga Bagi Anda Yang Yang Ingin Mendapatkan Jodoh Yang Salih Salihah Anda Bisa Membaca Istighfar Ini Sebanyak Tiga Puluh Tiga Kali Setiap Selesai Melaksanakan Solat Atau Ketika Sedang Bekerja Atau Beraktifitas Maka Itu Bisa Tanpa Hitungan Sambil Kita Beristighfar Dengan Begitu Insya Allah Semoga Segala Hajat Serta Keinginan Kita Mudah Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Jazakum Allah Khairan Kathiran Wajazakum Allah Ahsan Al Jazak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh